Gumpalan awan putih kehitaman seperti gelombang tsunami atau awan arkus terlihat di wilayah kecamatan Langsat Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 15 Februari 2023. Fenomena alam yang belum pernah terjadi di wilayah tersebut menjadi buah bibir masyarakat. Warga mengabadikan fenomena tersebut dengan kamera ponsel mereka. Menurut warga, gumpalan awan tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 hingga pukul 8 pagi. Keberadaan awan tidak menimbulkan hujan meski cuaca saat itu tampak mendung. Pemandangan awan berbentuk ombak tampak jelas di sekitar wilayah desa Cintaraja, desa Uyok dan sejumlah desa lain di kecamatan Langsat Timur, kota Langsat. Wakil dekan satu Fakultas Teknik Universitas Samudera Langsat, Nasruddin, menjelaskan, awan arkus terbentuk sebagai hasil ketidakstabilan atmosfer di sepanjang pertemuan masa udara yang lebih dingin dengan masa udara yang lebih hangat serta lembab. Sehingga membentuk tipe awan yang memiliki berbagai pola termasuk bentuk horizontal memanjang. Satunya adalah akibat penguapan dari air laut, akibat temperatur pemukan air laut itu bertambah. Sehingga penguapan naik, awan untuk hujan itu juga meningkat. Dan nanti ujung-ujungnya menimbulkan curah hujan yang tinggi. Berbagai bentuk awan, awan itu tetap namanya awan. Mau bentuknya tsunami, mau bentuknya seperti jamur, mau bentuknya tetap namanya awan. Jadi intinya apa? Intinya tidak ada balans antara produksi CO2 dengan yang mereduksi. Hutan yang semakin berkurang, pembakaran semakin tinggi. Itu merupakan salah satu penyebab kenapa temperatur permukaan laut naik, penguapan naik, curah hujan tinggi, dan awan-awan yang menimbulkan curah hujan itu semakin banyak. Fenomena awan berbentuk gelombang tsunami sebelumnya juga pernah terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan Naganraya pada 10 Agustus 2020 lalu. Tim Liputan Aceh Video